Halo guys, ketemu lagi dengan Andi dan pada video kali ini kita bakal ngobrolin tentang iklannya si The Bear Club jadi Bear Club ini adalah sebuah produk untuk penumbuh janggot ya jadi kalau di Indonesia itu ada kayak wadoyo jadi mirip-mirip sebenarnya khasiatnya karena tetapi ada 3 hal yang keren banget yang pengen saya share untuk kalian hari ini yang bikin iklan ini itu tuh dimentorin oleh salah satu mentor saya juga namanya Nicholas Kusmich ya dan ada beberapa aspek yang ingin saya bagikan yang mungkin akan bisa membantu teman-teman untuk membuat iklan yang baik ya jadi kita mulai dari yang sebelah kiri di sebelah kiri ini kalau kita lihat dari kalimatnya itu sendiri ya tag that one friend you want to start growing jadi tag teman kamu yang lagi pengen mulai untuk menumbuhkan janggot nah untuk ads biasanya iklan yang seperti ini biasanya bakal di reject begitu ya karena Facebook sudah gak mau lagi ada yang pakai tag-tag seperti ini ya tapi mungkin ya karena saya melihat ini iklannya di approve dan aktif ini kemungkinan bisa dijadikan apa inspirasi ya jadi mungkin peraturan itu peraturan tag one friend itu tuh udah gak berlaku lagi dan teman-teman bisa coba di iklan yang teman-teman punya jadi salah satu keuntungannya membuat iklan yang ada tag that one friend jadi tag teman kamu yang pengen mulai daya tag teman kamu yang mulai yang pengen mulai tampil trendy tag teman kamu yang mulai jadi mulai jadi tambah kutu buku gitu ya dan sebagainya nah ini bisa mengundang virality karena begitu orang melihatnya dan mereka ingat temannya yang yang apa ya yang mirip seperti yang kalian bilang itu itu dia bakal nge-tag gitu dan biasanya kalau iklan itu banyak interaksinya Facebook bakal ngasih CPM yang sangat murah coba kita lihat ya ini dia menggunakan video dan ini videonya bagus banget sebenarnya kayaknya bikin video seperti ini simple banget ya kita lihat ini temanya Lord of the Ring jadi si Frodo ini ya sepertinya lagi pengen nungguin jenggot ini si apa ya si kakek tua itu loh yang jagoan utamanya betapa senangnya si kakek tua ini melihat Frodo berlubah pikiran untuk pengen punya jenggot sendiri ya jadi kalau teman-teman itu anggaplah mau mencontoh iklan ini ya lagi tag teman kamu yang lagi pengen menurunkan berat badan gitu atau pengen diet gitu ya ini inspirasi video ini bisa kalian jadikan contoh ya jadi anggaplah yang kalian yang pengen diet itu bangun gitu ya sadar akan kondisinya yang seperti ini terus si apa namanya ada orang yang sudah mulai ngegym itu melihat dia gitu tuh kayak ngebantu gitu kan ngasih semangat dan sebagainya itu tuh keren banget menurut saya apalagi kalau temannya yang mau ngebantu itu tuh pake-pakean-pakean yang lucu ya kayak si Avenger itu kan keren banget ya temannya terinspirasi melihat bodinya sih temennya yang udah jadi kayak Avenger itu yang pertama ya tag that one friend itu bisa viral kalian bisa dapat interaksi yang banyak dan biaya iklannya jadi bisa lebih murah dan yang kedua itu adalah penggunaan kalimat yang kalimat pertanyaan yang jawabannya adalah iya dan disertai dengan alasan mengapa mereka harus membeli produk anda nah itu pelajaran kedua yang bisa kita tarik disini The Backup ini ya jadi dia bertanya ya pengen menumbuhkan jenggot ini jawabannya ya karena orang yang pengen menumbuhkan jenggot dan menjawab di dalam hati ya itu dia bakal lanjut dan baca iklan ini nah ini nih salah satu teknik copywriting yang sering dipakai nah dan pada kalimat selanjutnya ini dijelaskan disini ya koleksi produk kami ini yang natural ini telah dipromulasi dengan sangat hati-hati untuk memberikan semua vitamin dan nutrien yang dibutuhkan untuk membuat jenggot yang legendaris begitu ya produk ini menstimulasi pertumbuhan jenggot dengan cepat dan meningkatkan vitalitas dan kekuatan dari rambut begitu jadi teknik yang kedua ini nih ada dua step ya pertama dia awali dengan pertanyaan yang jawabannya ya lalu sun diikuti dengan alasan nah ini menggunakan teknik ini apa ya sangat efektif untuk menghipnotis orang menghipnotis pengunjung atau orang yang terutamakan melihat melihat iklan ini dan apabila orang itu betul-betul pengen apa ya menumbuhkan jenggot ini tipe iklan seperti ini efektif banget jadi teman-teman cukup gunakan gambar dari produknya lalu gunakan copywriting yang apa ya templatenya seperti ini yang polanya seperti ini dan yang ketiga ingin saya tunjukkan di sini adalah nah ini nih salah satu trik ya yang bisa digunakan untuk menghindari yang namanya before and after image jadi di facebook itu kalau kita beriklan ya kita nggak boleh menggunakan gambar yang membandingkan before and after gitu jadi dari kurus menjadi gendut gitu eh balik ya dari gendut menjadi kurus jari kurang cantik menjadi cantik gitu ya nah itu facebook kurang suka tipe yang seperti itu akan tetapi kalau kalian buatkan gif atau videonya seperti yang kalian akan lihat seperti ini ternyata bisa lolos dan saya juga baru belajar pertama kali melihat ini lolos ya coba kita lihat di sini iklannya ceritanya orang ini pengen punya jengot ya saya perbesar aja mungkin ya jadi seperti yang kita lihat ini dia tidak menampilkan before and after pada gambar yang sama akan tetapi dia memperlihatkan progres dari before dan after dalam sebuah video dan nyatanya ini diterima oleh facebook jadi kalau teman-teman punya produk ya yang menawarkan transformasi kepada konsumen gitu transformasi dalam konsumen nah ini salah satu trik yang bisa digunakan adalah dengan dengan membuat video seperti ini jadi itu tiga poin yang kita bisa pelajari dari iklannya dan jangan lupa buat kalian yang belum install happy fresh ya hari ini saya kebetulan baru bikin iklan baru untuk kalian ada discount up to 50 ribu 50 ribu untuk kalian yang belanja pertama kali di happy fresh dan kalian bisa dapatkan gratis ongkos kirimnya ini ya jadi buat teman-teman yang belum punya aplikasinya dan terlalu sibuk untuk pergi belanja ke supermarket atau belanja di pasar tradisional teman-teman bisa menggunakan ini kodenya adalah pertama 30 kode pertama 30 untuk ramadhan makin nyaman jadi gunakan kode ini untuk belajar kebutuhan sehari-harimu oke jadi seperti itu tadi video saya dan kita akan ketemu lagi pada video selanjutnya